Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi dengan saya di channel Arianto YouTube channel Gimana kabarnya teman-teman? Penonton sejaht, mudah-mudahan sehat, lalu bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun Oke, pagi hari ini saya mau diskusi atau sharing dengan teman-teman Tentang video shot manfaat dan kelebihan Manfaat dan kekurangan dan kelebihan video shot Buat teman-teman yang pemula Apa sih video shot itu? Video shot itu video yang durasi pendek ya Di bawah satu menit Vertikal ke atas ya teman-teman Nah, video ini dibuat untuk menyanyi konten Platform lain ya, TikTok Karena semakin ke sini, TikTok semakin moncer Oke, lanjut ke kelebihan dan kekurangan video shot Buat teman-teman yang pemula Yang bingung, cari subscriber Bikin aja TikTok Turasinya di bawah satu menit atau di bawah 15 menit ya Insya Allah, subscriber kamu akan cepat bertambah Ya, upload kapanpun penontonnya akan cepat Apa ya, nonton gitu Kaget kamu nanti ya Lihatnya awal-awal, apalagi pemula yang baru bikin Video shot Enak sih, cari subscriber dari video shot Tapi kita enggak tahu Itu penonton asli Sesuai dengan konten kita Atau cuma ceketar Tul-tul-tul-tul Dan siapa yang subscribe Enggak tahu itu Bocil atau orang-orang yang ada di dunia maya Nah, itu kelebihan video shot ya teman-teman Jalan serpintas kita bisa Meraih subscriber yang banyak sekali Puluhan, bahkan ratusan Bahkan satu jutaan subscriber dari video shot Ya Terus dengan video shot kita bisa memonotest channel kita ya Bila mana lebih dari 10 jam tayang 10 ribu ya, jam tayang Kita bisa layak dapat Video shot monetize Kalau kita bisa ada ikannya Tapi susah ya Susah kalau sampai jutaan gitu Susah-susah gampang kalau menurut saya guys Oke, sekarang Kembali ke keurangan video shot ya Buat teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia Kondensurator Youtube Pemain lama Tapi penonton tiba-tiba memutuskan untuk Bikin video shot Konten Anda Akan makin turun drastis Karena algoritma video shot sama video reguler Durasi panjang itu beda banget Jadi jangan sekali-sekali membuat video shot di video Apa di channel Anda yang sudah banyak penontonnya Tentensi penonton sudah baik ya Tiba-tiba Anda memutuskan iseng-iseng untuk membuat video shot Jangan sekali-sekali dicamin video Anda akan ambiar Maksudnya nggak ada penonton Rekomendasi buyar Karena Banyakan rata-rata penonton video shot itu Cuman ya lewat Lewat gitu Tidak sebetulnya lewat Nggak niat nonton Cuman cari-cari yang Apa ya Yang mereka inginkan itu Beda dengan konten yang durasi regular atau panjang ya teman-teman Mereka akan betul-betul memanfaatkan konten kita Sesuai dengan minat mereka ya teman-teman Entah itu tutorial, hiburan Atau apa ya Pokoknya yang mereka inginkan Mereka senangin gitu Jadi teman-teman Tinggal Anda yang memutuskan ya Bila mana ingin membuat video shot Bikin channel baru aja lagi ya Jadi nggak mengganggu Retensi penonton video yang lama Insya Allah Video kita akan tetap berkembang Jadi Pisahkan kalau membuat video shot Dan video regular ya teman-teman Di channel satunya Intinya gini teman-teman Buat yang Kalau Ya Nggak punya subscriber Bisa bikin video shot pendek sampai Subscriber Terlampaui misalnya Seribu subscriber Terus Setelah itu Bisa dihapus Kita kan udah dapat Subscriber ya Fokus Bikin konten regular Video shotnya hapus semua ya Bikin konten regular Yang sebaik mungkin Sesuai dengan Enes pilihan kamu Yang kiranya banyak mendatangkan penonton Jadi Kalau musik subscriber udah ada Tinggal fokus ke jam tayang ya teman-teman Fokus ke jam tayang Ya Fokus bikin video Gimana caranya cepat monotest Ya Oke teman-teman Mungkin sharing Ini Bermanfaat Ada yang kurang Bisa ditambahin di kolom komentar Ya Mari kita biasakan untuk saling sharing Berbagi Satu sama lain Lain konten mukbang Saya akan isi dengan konten tutorial Sharing sesuai dengan pengalaman saya Ini konten saya lagi turun-turunnya teman-teman Tapi saya Harus Saya yang salah Memang salah Dulu Apa ya Sempat Support Subview Jadi Hari ini Kontennya juga kado-kado Ya Hancur Lebur Oke teman-teman Semoga Tip ini berguna Ya Mari kita biasakan untuk saling sharing Berbagi pengetahuan Biar Kita cepat berkembang Bermanfaat Satu sama lain Oke Saya agar itu dulu Ya Kelebihan Dan kekurangan Video Sob Thank you Picak ya Kalau membuat konten Terima kasih Terima kasih Terima kasih